Fasal ini menerangkan jumlah rokatnya sholat fardu setiap hari, setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Jadi masanya orang tidak tidur dari awal malam itu tiga, mulai dari jam 7, 8, 9 lah, katakanlah itu. Itu masa-masa mestinya orang tidak tidur. Berarti dari dua belas tambah tiga lima belas. Wamin akhiri, masa tidak tidurnya seseorang itu biasanya kalau akhir malam itu bangun jam 5 sampai jam 6, dua jam. Berarti pas 17 jam. Makanya setiap jamnya kita tidak tidur itu diimbangi dengan satu rokaannya sholat, itulah yang kafarutun lidunup untuk melebur dosa. Duh gitu sampai segitunya, kata Imam al-Razi seperti itu. Makanya 17 rokaat seperti itu. Ini bagi orang yang tidak bepergian, artinya sholat di rumah selain hari Jum'ah. Jika hari Jum'ah maka terpotong dua, karena Jum'at itu cuma dua rokaat. Sedangkan kalau Jum'at, disini terangkan rokaatnya, yaitu 15 rokaat. Jum'at itu rokaatnya, sholat di shafari, anapun utawi, pira-pira itu, pira-pira rokaatnya, pira-pira rokaatnya, lumu, sholat, 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 sholat yang dalam pelungan, fikul iawamin yang dalam saban-saban dino, lilqo sirikati, wongkang ngosor sholat, iku fa'ihda asyarota rokaatan. Iku fa'ihda asyarota, mongko sholat apane rokaatan rokaati. Sedangkan hitungan atau jumlah rokaatnya orang yang berpergian, jika dia mengkosor sholat, maka jumlah keseluruhannya 11 rokaat. Karena 17 dikurangi berapa? 6. Yang 4 itu, tohor, asar, isya. Itu yang dikosor. Dikosor, diambil dua-dua berarti dipercukuk 6. Nah, diambil 6 berarti dikari 17, diambil 6 berarti dikari 11. Itu kalau memang mengkosor sholat. Kalau cuma menjamak sholat, ya tetap. Ada kosor atau jamaat? Kalau kosor itu, ya sholat yang 4 rokaat dijadikan 2 rokaat. Ada jamaat, jamaat itu mengumpulkan. Sholat dohor dikumpulkan sama asar, asar dikumpulkan sama dohor itu namanya mengumpulkan, jamaat namanya. Makanya, Pempergian kalau sudah memenuhi syarat itu boleh jamaat, boleh kosor, boleh kedua-duanya, ya di jamaat, ya dikosor. Nah, gitu. Ya dikumpulkan, ya dikosor. Boleh cuma mengumpulkan saja. Katakanlah sholat dohor sama asar, pergi ke suatu tempat yang sudah melebih dari batas yang sudah ditutupkan. Kalau di dalam, seperti lagi, kalau di dalam kitab Taktirul Shadidah itu 82 km minimal. Kalau memenuhi syarat seperti itu, maka boleh menjamak. Kalau di jamaat takhir, ya nanti sholat dohornya ditaruh di asar. Berapa? Yang empat-empat. Kalau di jamaat dan dikosor, ya seperti tadi. Di jamaat takhir, sholatnya dohornya ditaruh di sholat asar. Terus dikosor dua-dua, berarti ya dua-dua. Sholat hanya empat trokaat. Sholat dohornya dua, sholat asarnya dua. Seperti itu. Jadi bisa di jamaat saja, bisa dikosor saja, bisa kedua-duanya. Maka jumlahnya bagi orang yang mengkosor sholat, sehari semalam itu, sholat fardunya, rokaatnya, 11 rokaat. Wako luhu fiha. Utaidawani kemusana fiha. Arbaun wasalah sunnah sejatan. Fiha. Nah, ikut tetap yang dalam... Piro rokaatnya, piro perosolat fardu. Arbaun utawi papat, wasalah sunnah lan telung puluh, apani sajedatan sujuti. Wa arbaun lan papat, watis una lan sangang puluh, apani takbirotan takbiri. Watis utasyahudatin lan songo piro perosolat syiqtasyahud. Wasrutas limatin lan sepuluh piro perosolaman. Wasrutas limatin. Wasrutas limatin lan sepuluh piro perosolaman. Wa mi'atu wasalah sun lan. Wa mi'atun lan satus wasalah sun lan telu. Wa khom sunnah lan. Seket, satus, seket telu. Apani tasbihatan tasbih. Bajumlatul arkani. Putawi jumlae. Piro perorokun fi sholati in dalam sholat. Tiku mi'atun satus. Wasitun lan enam. Wa isruna lan. Rombolo apani ruknan rukutni. Di dalam rokaatnya sholat fardu yang jumlahnya sekian tadi, 17 tadi itu. Kalau dihitung sujudnya, ada 30 sujudan. Jadi kita sehari semalam itu, 30 kali sujud. Terus, 94 kali takbir. Tidak saya rinci takbirannya. Sembilan tasahud. Sepuluh salam. Karena lima kali, dua-dua, sepuluh berarti. 153 kali tasbih. Subhanallah robel azimis, subhanallah robel a'la itu. Kalau kita hitung semua, lima kali dalam sehari, sehari semalam itu, 153 tasbih. Jumlah rukun yang dikerjakan di dalam sholat sehari semalam itu, 126 rukun. Rukunnya sholat. Di dalam sholat subhanallah. Di dalam sholat subuh, subuh sehari semalam itu Eh, iya, 30 rukun Sholat mahrib, 42 rukun Sehari semalam Loh kok sehari semalam sih? Iya sehari semalam ya Kok 42 rukun? Oh iya, 42 rukun Rukunnya ya, rukunnya Di dalam sholat yang 4 rukaat Itu kalau dihitung 54 rukun Jadi 54 rukun Ya